Hai hai hai, pelan-pelan, netizen di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, yang terkadang komentarnya luar biasa, ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Barangkali hampir semua orang pernah mendengar kata Atlantis, sebuah kota yang dikatakan tenggelam ke dasar laut, hanya dalam kurung waktu satu malam saja. Pernyataan tersebut terdapat dalam sebuah catatan buku yang ditulis oleh Plato, lalu benarkah adanya kota Atlantis itu? Berikut ini adalah lima kota kuno yang tenggelam ke dasar laut, versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Pavlopetri, Yunani Pavlopetri merupakan kota kuno yang berada di bawah laut lepas pantai Lokonea Selatan di Pelopenece, Yunani, mengutip The Guardian. Diperkirakan kota ini tenggelam sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kota kuno yang berukuran sekitar 3.000 meter persegi dari dasar laut tersebut, diduga merupakan bagian dari peradaban Mikenain, yakni peradaban yang asis pada akhir jaman. Perunggu di Yunani yang terletak sekitar 90 km barat daya Athena. Yang kedua, Xinjiang, China Selain Eropa, daratan Asia juga diakini memiliki kisah Atlantis dengan ciri khas Asianya. Tepatnya di wilayah China ada sebuah kota yang dianggap tenggelam ke dasar lautan, dan kota tersebut biasa disebut Xinjiang. Xinjiang adalah kota bawah laut yang megah dan misterius, menu dengan mitos mistis yang beredar. Kota Xinjiang diakini lahir dari sebuah peradaban imperial China dan diakini sebagai kota di dasar laut tertua, karena peradaban China sendiri diakui sebagai peradaban tertua di dunia. Xinjiang diperkirakan bentukan dari arsitektur batu dinasti Ming dan Qing, yang berkuasa pada tahun 1368 sampai tahun 1912. Kota Xinjiang sendiri terletak di bawah Danau Kina, Kindo, Provinsi Zheijing. Yang ketiga, Duarka, India Kota kuno lain yang tenggelam ke dasar laut adalah Kota Duarka, yakni sebuah kota di India yang diakini berusia lebih dari 9.000 tahun. Rentang waktu usia dari Kota Duarka diketahui oleh para peneliti yang melakukan penenggalan karbon pada kuyung-kuyung yang ditemukan dari situs. Termaksud bahan bangunan, tembikar bagian dinding, manik-manik, patung dan tulang serta gigi manusia. Yang ditemukan di sana, menurut mitos yang berkembang, Kota Duarka merupakan sebuah kota buah tangan dari Dewa Krishna yang dibangun untuk para pengikutnya. Yang keempat, Heraklion, Mesir Pada tahun 2000, para peneliti digegarkan dengan penemuan sebuah kota kuno yang tenggelam di dasar laut Mediterania Yang berada di wilayah Mesir dan kota tersebut diberi nama Tonis Heraklion. Tentu penemuan kota Heraklion tersebut sontak membuat banyak pihak kaget karena selama ini kisahnya hanya dianggap sebagai dongen anak-anak saja. Sebelum menghilang, kota ini diperkirakan berada di mulut Delta Song Hill dan masih menjadi misteri untuk apa kota itu dibangun dan apa yang menyebabkan kota itu tenggelam. Yang kelima, Bai Ae Italia Bai Ae yang merupakan sebuah kota kuno yang sempat menghebohkan masyarakat, sebuah kota kuno yang tenggelam di sebelah barat, Napoli itu diakini pernah menjadi sebuah peradaban kelas bangsawan. Hal tersebut terpancar dari peninggalan sejarah dan arsitektur dari bangunan kota itu. Akan tetapi, meskipun terkenal megah, ternyata para penduduknya malah meninggalkan kota itu pada abad ke-8, tepatnya pada tahun 1500. Penyebab tenggelamnya kota ini diakini karena permukaan ari yang naik secara perlahan terus-menerus, serta diimbangi dengan sebagian besar runtuhnya tenggelam di perairan teluh yang dangkal. Demikianlah ulasan lima kota kuno yang tenggelam ke dasar laut versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.